Intro Saya sedang mempertatuhkan pembangunan negara dan rakyat yang kita kecapkan selama 52 tahun yang penting ke depan kita tidak pernah undur maju dan terus maju dan jika rakyat terus yakin bersama-sama kerajaan barisan nasional yang telah pun terbukti 55 tahun lamanya tidak mustahil menjelang subuh 2020 negara ini akan menjadi negara maju berpendapatan tinggi untuk rakyat sebagaimana yang kita cipta-ciptakan bersama rakyat harus yakin tiada pilihan lain tiada pilihan lain datuk itu betul melainkan barisan nasional tak ada pilihan kemahmuran dan kesejahteraan rakyat negara ini tinggi nilainya pencapaian kita ini tinggi nilainya ianya diacu dengan nilai-nilai yang mulia nilai yang mulia ini membina tamadun dan peradaban untuk menjadi pegangan kita seluruh rakyat Malaysia agar arti hidup bermaruah menjadi kenyataan yang membanggakan kita semua kebijakan kurang lajar dan perkhianatan kepada negara mesti ditolak oleh kita semua rakyat Malaysia tidak ada kompromi di sini kerana ini bukan acuan kita acuan kita ialah hormat menghormati ini amalan kita berkasih sayang antara satu sama lain hidup dalam harmoni walaupun kita berbilang-bilang bertolak ansur untuk kebaikan bertolong-tolongan untuk kebaikan dan cinta kepada negara kerana negara ini negara kita bersama tidak ada negara lain disinilah negara kita disini kita dilahirkan dan disinilah kita akan mati tidak ada pilih setiap rakyat harus sedar dan setiap rakyat harus menjadi benteng kepada negara contoh-contoh baik dan ajaran-ajaran yang mulia oleh guru-guru kita akan menjadi azimat yang berguna dan harus kita pegang sekuat-kuatnya sebagai pegangan hidup kita jangan sekali-sekali-kali kita yang waras ini kita yang waras ini membuat kerja gila kerja tak masuk akal kerja yang menjangka arus peradaban kerja yang merosakkan negara dan diri sendiri jangan sekali-kali mendengar kata beluluk akhirnya kita terbenam dalam hidup terlanjur perahun boleh dihilirkan terlanjur laku tak ada akibat jangan sekali-kali kita beranggapan orang memegang kata kita memegang kali orang memegang simpulnya kita menjadi alat orang mendapat untungnya kita bermuka lebam jangan berceram di dalam air orang bermuka manis kita menjadi cair faham betul orang berjaya lontong kita berjaya lontong orang mendapat untung kita terganggu dengan terlopong ya sama saya nama ini dulu menjadi sanjungan saya banyak saya baca tulisan yang pernah diberi gelaran sastrawan negara ini satu gelaran yang buil yang tinggi tetapi hari ini mencemarkan diri menguparai gerakan kina mencemar malam 30 Ogos yang lalu waktu kita menyambut di Ampan 55 tahun merdeka orang bertanya kepada saya apakah gelaran sastrawan negara ini masih layak kepada beliau yang mengembalai gerombolan biaga urang ajar perbuatan keji dan jijik oleh pengikut beliau ke beliau pada malam tersebut meninjam gambar pemimpin negara yang dipilih secara demokrasi melonegkan suar menunjukkan togong membawa dan mengibatkan bendera palsu menafikan jarum kebila mengajar dan mencipta budaya somtar yang menyalahi budaya dan fakerti mulia bendera Datuk Edom itu adalah lambang negara banyak air mata dan darah mengadil kerana mempertahankan bendera yang menjadi lambang pemimpin negara Datuk saya mempunyai seorang rakan yang lebih tua daripada saya saya ceritakan sedikit yang menarik tentang bendera waktu 30 Ogos 1957 kawan saya yang dia tua ini berada di depan bangunan padang di depan bangunan Sultan Abdul Samad sekarang dipanggil dataran mendek waktu itu pukul 12 malam waktu nak diturunkan bendera Union Jets yang telah berkibat 153 tahun di negara ini diturunkan sebelum dia diturunkan dipadakkan lampunya gelap selepas diturunkan diterangkan balik lapangan itu maka bermulalah dengan begahnya anak watak negara ini menaikkan bendera persekutuan tanah dan waktu sampai ke puncak tiap itu datuk maka waktu itu gegak kepita naik pulau lama orang mempukai mendekat 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 datuk betapa hebat bendera yang menjadi lambang negara dihormati seperti itu yang menaikkan darah rasa bahrawan cinta kepada negara yang dikebukakan oleh bapak-bapak kita ke dekat ini apakah jasa-jasa wira kita yang mempertahankan bendera ini dipandang sampah oleh mereka yang dituai oleh A. Samad saya lokas menyatakan dia ini bukan sasawan sasawan negara mereka benar-benar musuh kepada negara walaupun apa alasan yang diberi secara sedar dan terang mereka menentang persekutuan dan perlembagaan apakah ini juga hasil wang sumber pihak yang luar yang mau menghancurkan negara apakah ini duit yang diberi oleh surat melalui sorat datuk yang dipertulang persoalan seperti ini harus diselesaikan oleh tahap yang berwajib kerana perkara seperti ini bukan boleh kita anggap mudah datuk yang dipertulang kita mengakui keujuan pihak pembangkang memang wajah pembangkang ada di kawasan kita ada di dalam negara kita tetapi apakah pembangkang yang macam ini yang diperlukan oleh rakyat wujud dalam negara ini kita dipertahui ada ahli pahamuan pembangkang yang dikaitkan terlibat dengan wang soros ini fahamkan mereka ini perkhianat seperti tidak dan mereka ini tidak boleh dibiarkan kebebasan datuk yang maksud yang menjadi contoh yang umpul kepada seluruh manusia baik kata-katanya baik perbuatannya dan baik tingkah laku ianya diakui kena ia rasul pilihan Allah Allah berfirman ertinya tidak diutuskan ikau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat seluruh alam tidak ada seorang makhluk yang diberikan satu ukapan yang sangat mulia tidak diutuskan ikau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat fil alami Islam menjadi ugama yang dihormati Islam yang menjadi ugama yang diradai oleh Allah yang mentahirkan Allah dan membawa keamanan dan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia seluruh seluruh umat manusia seluruh tidak ada bekul itu Islam tetapi telah dihina dan didista oleh sebuah film yang dihasilkan oleh tangan yang paling jahat Yahudi berinat jahat telah membangkitkan kemarahan seluruh umat Islam sedangkan sehingga berlaku rusuhan di setengah setengah negara apabila rusuhan berlaku kerana kemarahan umat Islam hasil perhinaan tersebut barat berlaku 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 menuding jari menyalahkan umat Islam menyatakan umat Islam itu ganas dan pengganas tetapi kenapa barat tidak menyalahkan penyebab kemarahan umat Islam ini apakah barat senyata membiarkan supaya kata dista boleh dikebukakan kepada orang Islam sedangkan tidakkan balas orang Islam itu hasil perbuatan keci dan jahat mereka korong atas nama kebebasan apakah kebebasan boleh menghina mengutuk mengutuk sesuka hati di negara kita juga yang bahagian ada orang menyalahkan kita fikirlah fikirlah apakah kuat ini apakah kuat kuat ini kuat kuat seperti ini patut menjadi rakan dan tolak seiring jalan apakah mereka yang berkawan dengan kuat ini tidak boleh dikatakan bersubahat dan berskongkor mata hati yang diberi petunjuk oleh Allah yang diberi hidayah oleh Allah akan mendapat kebenaran Dato' Inder Petua dalam bagian ini dan saya baca dalam touch point budget ini berbagai bantuan diterima oleh rakyat terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri yang menarik kali ini orang-orang yang besar diberikan tambahan daripada 720 menjadi 800 beberapa orang telefon kepada saya menghargai dan mereka lebih menghargai kerana bonus 500 ringit diberikan mereka berhak supaya 820 ringit itu dikekalkan dan 500 ringit diperuskan pada tahun ini kerana mereka yang bekerja 20 tahun 25 tahun 30 tahun dulu pada ketika mereka bekerja datuk yang dipertut mereka bekerja 6 hari satu hari berbanding pekerja penggulian ada hati hargailah mereka dan antara itu ada permohonan daripada mereka yang berkhidmat dengan kerajaan yang bersifat sementara seperti guru kemas seperti jasa risda felkra yang mereka berkerja berpuluh tahun tetapi tidak dapat saran tidak dapat pejit mereka juga mengharapkan kalau boleh dipertimbangkan sebagai sehari hidup 500 ringit sebulan bagi kehidupan mereka yang hari ini rata-rata dalam keadaan yang telah lebih durasi mereka peluang yang terjasa fikir terserah kerajaan cara membantu gulungan ada juga keluhan daripada petani-petani datuk kawasan saya ialah kawasan 80% daripada penduduknya ialah petani-petani dan kebanyakan mereka mengusahkan kelapa sawit mereka mengeluh kerana walaupun harga getah kelapa sawit itu naik harga racun dan baja juga naik getahkan kelapa sawit boleh turun tetapi harga racun dan baja yang dah naik tidak akan turun ini menjadi masalah kepada mereka mereka berharap kalau boleh kalau boleh di malam menteri perdagangan dalam negeri ada di sini kalau boleh letakkan racun dan baja ini dalam kedai rakyat satu Malaysia kering supaya harga dapat ditawar saya walaupun duduk di sekadip tapi Alhamdulillah rakyat-rakyat ramai di pulau lumpur ini ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh keraja Suria KLCC bangunan wang hasil rakyat satu bangunan kemegahan Petrodas melambangkan kemegahan kita tapi nampaknya Suria KLCC telah cuba menghakis peniaga-peniaga bumi putera kalau dibangunan yang begini berkah peniaga-peniaga bumi putera dinafikan saya tak faham bagaimana pengurusan Suria KLCC dulu ada kedai jeans menjual pakaian telatan gelaj hari ini hanya sebuah kedai bumi putera menjual kamera dulu harga sewanya RM7,000 hari ini RM22,500 mereka ini bayar tetapi tiba-tiba dapat notis suruh keluar mereka sekalipun satu bulan pun tidak ada mungkir dan boleh membayar apakah nasib bumi putera di Suria KLCC ini apakah tidak boleh kita berjaya ini saya harap perkara-perkara seperti ini harus dilihat supaya rakyat bumi putera jangan sampai dipinggirkan dan dianak tiri di tengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur Datuk dengan penghargaan tanyaan dan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada Perdana Menteri saya menyokong bajet ini agar diruluskan terima kasih Datuk Edi Bukul terima kasih Sub indo by broth3rmax